Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan mengolah camilan yang sangat enak dari bahan-bahan yang simpel Yang pastinya ada di rumah masing-masing Yuk kita buat Nah langkah pertama, siapkan terlebih dahulu mangkuk Lalu tambahkan 10 sendok makan atau 100 gram Tepung terigu, protein sedang atau rendah juga boleh Per sendoknya tidak terlalu peres dan tidak terlalu munjung Jika ditimbang 100 gram ya Nah ini sudah 10 sendok makan Untuk tepung terigunya boleh disaring atau diayak Tapi kalau misalnya baru dari bungkusan tidak perlu juga tidak apa-apa Langkah selanjutnya tambahkan 30 gram atau 3 sendok makan Bubuk coklat Ini karena bergerindil, jadi langsung saja kita saring atau kita ayak Nah ini kita akan ayak Kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil dan hasil kuenya jauh lebih mulus Nah yang bergerindil seperti ini akan kita haluskan menggunakan sendok Kalau untuk bubuk coklat biasanya memang bergerindil Jadi memang harus kita saring Nah ini sudah selesai kita saring atau ayak Tambahkan 3 sendok makan gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Jika suka manis silakan ditambahkan Dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan saja Selanjutnya saya mau tambahkan baking powder Saya menggunakan yang double acting Menggunakan merek Hercules Teman-teman bisa menggunakan merek kupu-kupu biasa ya Masukkan setengah sendok teh Masukkan setengah sendok teh Baking soda sebanyak setengah sendok teh juga Selanjutnya kita aduk terlebih dahulu Menggunakan whisker atau balon whisk Aduk sampai rata agar lebih mudah nanti Setelah itu kita akan tambahkan 1 butir telur ayam Telur ayam yang saya gunakan suhu ruang Tambahkan 150 ml air putih Selanjutnya ini kita aduk Aduk sampai benar-benar larut Dan tercampur dengan baik Nah jika masih ada yang bergerindil Bila perlu kita saring ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya udah mulus Sekarang kita diamkan selama 15 menit Setelah 15 menit kita rapikan terlebih dahulu Sekarang akan kita masak ya adonannya Siapkan teplon Kemudian kita panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang Jika sudah agak panas Kita masukkan kurang lebih 3 per 4 centong Nah ini kali ini saya membuatnya ukurannya ukuran sedang Jadi gak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Jika teman-teman mau membuatnya ukuran kecil juga boleh Atau lebih besar juga boleh Nah ini tetap kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang Kita tunggu sampai semuanya bersarang Ataupun berpori-pori Nah ini sudah berpori-pori Karena ini udah matang bisa langsung kita angkat Kalau masih agak basah bisa ditutup selama 1 menit Ini langsung saja kita angkat Hati-hati jangan sampai gosong Nah ini saya contohkan yang besar ya Jadi langsung mengikuti ukuran teplonnya Ini kalau menggunakan api sedang cepet banget berpori-porinya Tapi harus hati-hati takutnya cepat gosong Jika sudah matang kita bisa langsung angkat Ini tidak lengket sama sekali Nah ini dia hasilnya Selanjutnya siapkan untuk isiannya ada messe sereh secukupnya Keju yang udah kita parut secukupnya Dan juga 1 saset susu kental manis Langkah selanjutnya siapkan di talenan Ini kita ambil 1 bagian Ini yang ukuran sedang ya Jadi nggak terlalu besar Kita isi dengan keju parut secukupnya Saya menggunakan tangan yang udah dicuci bersih sebelumnya Kita langsung isi saja Kemudian messe sereh Nah jadi setelah keju parut dan juga messe sereh sudah kita beri Kemudian tambahkan sedikit susu kental manis atau SKM Secukupnya aja Kalau nggak mau juga nggak apa-apa Ini kemudian kita cubit-cubit ya Kita lipat dan kita cubit-cubit dan tekan-tekan seperti ini Tekan-tekan di seluruh bagiannya Supaya tidak bocor ataupun tidak terbuka Tuh Jadinya seperti ini Cantik banget kan Keliatannya juga gemuk-gemuk Dan pastinya disukai semua orang Kita lakukan sampai selesai Saya contohkan sekali lagi ya Jika mau buat ukuran yang lebih kecil bisa banget Ini tinggal kita lipat dan kita jepit Jepitnya agak ditekan Pastikan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih Lakukan sampai selesai Nah bisa juga tanpa susu kental manis Jadi hanya topping Ataupun isian yang kering saja Nah ini sudah jadi ya Sudah bisa kita sajikan Sekarang akan kita coba Waktu saya belah ini lembut banget Dan isiannya full banget ya Tuh enak banget Super nyoklat Dan juga isiannya melimpah Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali